Hey guys, Kenyemuk here from Kenjoy TV Dan setelah beberapa hari Aku mainin si Huawei MatePad T10s ini Akhirnya guys, ini dia Review nya Huawei MatePad T10s Dan Kali ini, kayak Beberapa request itu di Youtube Dan IG, itu aku Akan nge-compare dia dengan Salah satu saudaranya Yang juga baru keluar beberapa Bulan yang lalu, yaitu Ini dia guys Si MatePad doang MatePad doang atau suka disebut MatePad 10.4 Nah, kalo buat fisik dan speknya Si T10s ini, aku sebenernya Udah sempet bahas ya guys, kemarin di Unboxing, jadi kalo buat spek Lengkapnya, aku langsung aja taruh di layar ya guys Nah, kalo buat bodinya si T10s ini Aku sebenernya dia Ini campuran plastik dan metal ya guys Tapi aku gak tau mana yang plastik Mana yang metal, ini kayaknya yang di dekat kamera Itu yang plastik Dan ini dia, ini Warnanya sih deep sea blue ini dia guys Jadi ini tuh dia biru tua banget Awalnya aku malah pikir dia warnanya Warna hitam Nah, dia ini juga bahannya doff Terus doffnya sih bagus sih sebenernya guys Tapi sayangnya dia ini masih fingerprint magnet banget Tuh liat tuh Apalagi kalo tangan kita lagi berminyak Sedangkan kalo si MatePad 10.4 ini Dia tuh bahannya pake full aluminium Terus abis itu dia warnanya midnight grey Dan dia juga itu Tuh, gak terlalu fingerprint magnet ya guys Terus ini kalian juga bisa liat pasti Ini bedanya Yang paling keliatan itu dia Wawenya tuh glossy banget guys Ini keren sih sebenernya Buat bezelnya Ini mereka tuh ukurannya udah simetris ya guys Atas bawah kiri kanan Nah, tapi kalo buat si T10s ini Dia ukuran bezelnya tuh lebih tebel Dibandingin si MatePad ini Yang tadi Ade lagi pegang itu Nah, ini jadi si MatePad T10s ini Ukuran bezelnya tuh 9,5 mm Sedangkan kalo buat MatePad 10.4 Itu ukuran bezelnya tuh 7,9 mm ya guys Ini yang ada lagi, angkat lagi Nah, sebenernya kalo buat bezel yang ukurannya Kayak begini-begini nih Di antara ini dua Ini tuh bezel-bezelnya tuh udah enak banget Buat tablet yang dipegang di tangan gitu guys Kalo udah lebih tipis lagi gitu Kalo buat yang tablet yang bener-bener Bezelnya tipis-tipis Itu tuh buat di tangan tuh kurang enak Lebih cocok itu ditaruh di meja gitu Dikasih stand, terus dikasih keyboard Buat kayak laptop kecil gitu Ini dua-duanya tuh udah pake Colokan chargernya udah pake USB Type-C ya guys Jadi ini USB Type-C-nya Kalo buat si MatePad ini Dia tuh tepat di tengah-tengah tuh USB-nya Nah, sedangkan kalo buat si MatePad T10s Ini dia tuh speakernya Speakernya di tengah-tengah Jadi dia colokan chargernya tuh geser sedikit Jadi dia agak di samping gitu ya Terus ini dia juga masih ada headphone jack tuh guys Masih ada headphone jack si T10s Sedangkan kalo buat MatePad itu dia udah diilangin headphone jacknya Tapi tenang, soalnya di kotaknya itu juga dikasih USB Type-C tuh headphone jack juga guys Kamera belakangnya dua-duanya tuh mereka ada satu ya guys T10s ini ukurannya 5MP Sedangkan MatePad itu ukurannya 8MP Kalo buat kamera depannya ini mereka juga cuma ada satu Si T10s ini ukurannya 2MP Sedangkan kalo MatePad itu ukurannya 8MP guys Kalo buat hasil kameranya sih bisa dibilang ya B aja lah ya Namanya juga tablet Ya gak bisa dibandingin sama hasil kamera handphone Nah kalo ini sekarang lagi pake kamera belakangnya Huawei MatePad T10s Dan ini juga keadaannya lagi sebelum maghrib Ini jadi sore-sore guys Gimana? Bagus gak? Nah guys ini sekarang aku lagi pake kamera belakangnya MatePad Dan ini juga keadaannya lagi sore-sore sebelum maghrib Jadi ya gimana guys? Bagus gak? Nah kalo yang ini pake kamera depannya Huawei MatePad T10s Nah kalo ini pake kamera depannya Huawei MatePad 10.4 Tapi mereka sih udah cukup banget ya Kalo buat kayak zoom meeting sekolah gitu Atau webinar-webinar kan itu kepake banget tuh sekarang tuh Prosesor T10s ini dia pake Kirin 710A ya guys Dan kalo buat si MatePad dia ngegunain juga Kirin Kirin 880 Nah kalo buat ROMnya ya Ini dua-duanya tuh pake 64GB ya Ini sebenernya menyenangkan banget sih Soalnya awal aku pikir ini si T10s itu bakal 32GB Nah ini mereka berdua itu juga bisa di-expand Pake microSD card ya guys Yes mereka masih pake microSD card Belum pake nanoSD Dan ini sebenernya buat aku itu good news banget loh Soalnya nanoSD tuh terakhir itu kan masih emang Harganya masih jauh lebih mahal dibandingin microSD card Oh iya dan dia ini juga dua-duanya ini wifi only ya guys Karena mereka emang gak ada slot buat sim card Jadi gak bisa pake mobile data Nah kalo buat RAMnya RAMnya si T10s ini dia ngegunain 3GB Sedangkan kalo buat MatePad dia ngegunain 4GB Kalo untuk dimensi layarnya ini si T10s ini ukuran layarnya tuh 10,1 inch Sedangkan kalo MatePad itu ukurannya 10,4 inch ya guys Yang satu ini dia resolusinya Full HD Terus itu kalo buat si MatePad ini ukurannya tuh resolusinya Tunggu bentar Resolusinya dia itu 2K guys Megangnya agak ribet ya Sobohnya agak mencet-mencet Nah ini di bagian layarnya ini juga bisa keliatan ya guys Ini jadi si MatePad ini tuh ujung layarnya tuh lebih melengkung gitu guys Jadi ya tampak lebih estetik gitu ya Sedangkan kalo buat si MatePad T10s ini dia tuh tajem kayak biasa Nah terus abis itu ini juga kalo dibandingin Si MatePad itu lebih panjang ya MatePad biasa itu lebih panjang dibandingin T10s Tapi kalo buat lebarnya si T10s yang lebih lebar guys Jadi begitu Dua device ini sebenernya itu ditulis tuh Di speknya dikasih tau dia beratnya dua-duanya 450 gram Tapi ternyata pas aku cek beratnya aku timbang Dua-duanya ini tuh beda guys Si T10s beratnya 436 gram Sedangkan kalo si MatePad ini dia ukurannya 444 gram beratnya guys Ya gak terlalu beda jauh Jadi kalo aku pegang satu tangan kayak gini masih lumayan enteng Aku dari tadi kan pegang satu tangan Oke jadi menurutku so far ini Kalo buat build quality-nya dua device ini tuh Bagus banget ya guys Ya gak tampak murahan lah dua device ini nih guys Tapi ya paling minusnya si T10s ini kalo udah makin lama kita pake Makin chaos back case-nya dengan bercak-bercak jari ini guys Kayak punya aku Bagus ya Tapi ya kalo tinggal dipakein casing mah udah aman lah Gak keliatan kan kali kayak gitu Kita lanjut bahas software ya guys Kalo luet software-nya itu dia tuh udah pake Android 10 nih guys Dua-duanya Nah terus abis itu mereka juga udah pake EMUI 10.10 Itu responsnya tuh udah cukup bagus ya Oh iya FYI device yang aku pake ini yang sekarang ini Ini si T10s ini masih barang sampel Jadi nanti kalo punya kalian mungkin bakal berbeda dikit ya Soalnya pastinya bakal ada update yang ngebikin dia jauh lebih bagus Dan seperti saudara-saudaranya dia yang lain Ini tuh dua device ini tuh masih belum ada Google Mobile Service guys Jadi ya soalnya emang sampe sekarang Sampe video ini dibikin Itu aku belum nemu cara untuk nginstall GMS di dua device ini Tapi kali ini aku pengen komen positif nih guys Jadi pas aku pake P40 Pro tuh belum ada nih aplikasi ini guys Namanya Petal Search Nah si Petal Search ini tuh jadi Lagi main di belakang Jadi Petal Search ini bisa nyari aplikasi yang Kalo kita mungkin cari Gak ada di App Gallery nih guys Gak ada di Huawei App Gallery Jadi tuh bisa sourcenya ada banyak disini Kita nyari aplikasi di Petal Search Aplikasinya bisa nongol di App Gallery mungkin Atau gak di APK Pure Atau gak bisa juga ya dari official website-nya dia Official website aplikasinya itu Nah ini sebenernya berguna banget sih Dan so far aplikasi yang aku butuhin tuh semuanya jalan disini nih guys Di tablet ini Tapi ya ini soalnya jadi aku bisa lebih permisif lah Soalnya kan ini beda halnya sama handphone ya Yang handphone kan biasanya kita selalu pake setiap saat Ini tuh lebih digunainnya ke secondary device gitu ya guys penggunaannya Jadi kalo misalnya kayak aplikasi yang macam Gojek yang emang kebetulan gak jalan disini Itu kemungkinan dipakenya di tablet tuh emang lebih kecil kalo emang jalan Jadi setelah aku nginstall aplikasi ini guys sensor box Ini si Huawei T10s ini dia tuh ada sensornya Accelerometer, Light Sensor, Proximity Sensor, dan Sound Sensor guys Jadi ini dia tuh gak bisa dipake buat kompas atau GPS gitu dong Tapi padahal ini Google Maps itu tuh jalan loh guys disini Jalan tapi gak bisa lock in Nah sedangkan kalo buat si MatePad Ini aku juga udah ada aplikasi sensor boxnya Dia tuh sensornya tuh ada Nih ada Accelerometer, Light Sensor, Orientation, Sound, dan Magnetic Sensor Nah ini dia tuh jadi lebih memungkinkan untuk pake GPS si MatePad 10.4 ini Nah kalo buat Antutu benchmarknya ini aku juga udah nyobain nih guys Jadi aku dapetnya hasilnya Rp 160.000an Ini buat yang Huawei T10s nih Ya lumayan bersaing lah sama tab di sebelah tuh Tab S6 Lite Tapi itu kan harganya tuh 3 kali lipatnya guys Nah kalo buat si MatePad ya MatePad ini hasilnya Rp 280.000an Dan itu tuh hasil yang mengejutkan banget Lumayan banget sih itu guys Nah kalo buat game ini aku udah nginstall beberapa aplikasi game nih guys Pertama CODM Kalo buat CODM si T10s ini Dia tuh jalannya udah lancar Tapi itu masih dengan frame rate dan grafik low ya Nah kalo buat MatePadnya Ini CODM udah dengan high semuanya Udah dengan high Grafiknya high sama Si frame rate nya juga high Dan itu udah lancar banget guys Nah game berikutnya adalah PUBG Si T10s ini aku udah nge-set game nya itu dengan grafik high Eh grafiknya HD Tetap situ frame rate nya high Dan itu udah lancar Dan sama juga di MatePad Itu juga lancar banget Game ketiganya adalah Mobile Legends guys Nah si T10s ini dia udah pake high udah lancar banget Nah dia aja udah lancar Apalagi MatePad Udah bagus banget lah Kalo buat game keempatnya yaitu Asphalt Legends nih guys Asphalt Legends aku udah cobain Jadi dia tuh di T10s itu Aku gak tau settingan defaultnya tuh apa Tapi kayaknya low Soalnya emang itu grafiknya agak kotak-kotak gitu Tapi ini begitu aku udah settingan ke high quality Itu jalannya tetap lancar kok guys Tapi ya mungkin ada jitter-jittering dikit gitu ya Nah kalo buat MatePadnya Seperti biasa udah bagus lah Buat Disney Plus Hotstar Yang juga lagi happening banget nih guys Sekarang ini Dia APKnya belum ada di Petal Search Jadi aku ke web browsernya sendiri Nah jadi terus habis itu disitu aku buka Dan itu jalannya lancar lah guys Dengan video quality-nya high Sedangkan kalo buat Netflix Ini dia udah bisa di-download nih guys Lewat Petal Search Jadi ini dia bisa Tapi sayangnya dia resolusinya Kayaknya mentok di 720p guys Jadi belum bisa full HD Lanjut ke bagian yang di-highlight oleh si T10s ini guys Yaitu Kids Corner Kenapa spesial? Karena ada 6 level eye protection guys Kalo si MatePad ini dia cuma ada 5 ya kalo gak salah Salah satunya gak ada Nah jadi yang pertama adalah Blue Light Filter Nah Blue Light Filter sekarang tuh udah ada di mana-mana ya guys Ya walaupun warnanya akan sedikit off Itu ternyata kalo kita nyalain Blue Light Filter Emang mata kita akan jauh lebih nyaman untuk ngeliat screen Dan jadi gak cepet capek mata kita Dan ini ternyata selama ini handphone aku juga Masih pake Blue Light Filter belum aku matiin Dan emang enak banget sih Nah terus abis itu berikutnya adalah Posture Alert Posture Alert itu untuk Kalo buat anak kecil gitu kan suka Mainin tabletnya suka tiduran Tunggak biasanya kayak gini gitu Karena itu kan sebenernya gak bagus Jadi bakal diingetin sama si MatePadnya ini Nah terus abis itu kalo buat Distance Alert Itu juga bakal ngingetin kalo kita ngeliatinnya terlalu deket Kalo deket kayak deket banget gitu guys Nah si Distance Alert ini gak ada nih di MatePad Itu yang gak ada Dari diantara semua 6 itu Itu yang gak ada Sebenernya Distance Alert ini juga lumayan bagus sih buat aku Soalnya aku juga kadang-kadang suka agak kedeketan Berikutnya Yang keberapa tuh? 1, 2, 3, 4 Yang keempat adalah light Ya untuk ngingetin kalo buat cahayaannya gitu ya guys Kalo misalnya kita keadaan terlalu terang Atau enggak Keadaan terlalu gelap Itu kan gak bagus juga buat mata kita Jadi bakal diingetin juga sama si MatePad T10s Atau MatePad 10.4 gitu guys Kelima, Bumpy Road Alert Ini yang awalnya aku agak bingung Ini sebenernya buat apa sih Bumpy Road Alert Jadi kalo misalnya kita lagi nyetir Atau lagi di mobil Pokoknya kalo kita nonton Kalo ada emang Bumpy Road gitu Itu kan pasti ngeliatnya kan goyang-goyang gitu Dan itu emang kurang bagus Jadi bakal diingetin juga Jadi sebenernya ini si MatePad-MatePad ini tuh udah lumayan pinter Udah pinter banget sih guys ya Oh iya ini buat alertnya Ini awalnya aku pikir itu misalnya kayak kita lagi main gitu Cuman di pojokan doang gitu ya Ada alert itu mah kalo buat bocil-bocil gitu mah Mana merhatiin pasti itu tetep lanjut lah Tapi ternyata setelah aku nyobain Aku nyobain tiduran gitu ya Jadi ternyata itu bakal dari notification yang cuman kecil di bawah sini Bakal lakin lama fullscreen Terus abis itu bakal jadi hitam putih Dan gak bisa kita apa-apain sama sekali Sebelum kita benerin posisi kita Atau kalo misalnya udah gak Bumpy Road lagi Atau misalnya cahayanya udah pas gitu ya Ini bagus banget sih guys sebenernya ya Ini sebenernya kan sayang banget ya Cuman bisa di Kids Corner doang Padahal kan orang dewasa kan pasti juga perlu ya Kayak aku tadi kan aku juga sempet bilang Karena kadang suka kedeketan gitu Mungkin aku perlu pake Kids Corner Nah satu fitur keamanan yang terakhir guys Buat mata ya itu E-book mode Nah e-book mode ini gak harus di Kids Corner nih Ini bisa di settingannya udah ada Jadi e-book mode ini aku sempet omongin juga Ini pas lagi unboxing nih guys Jadi ini warnanya bukan hitam putih biasa lah Jadi kayak Kindle aku gitu ya Hitam putihnya Jadi kayak Pokoknya yang pake e-ink pasti tau lah kayak gini E-booknya Warna hitam putihnya e-book tuh nyaman banget buat dimata nih guys Habis itu kalo dimati Ini e-book mode-nya Berwarna lagi deh Keren banget sih ini guys Terus kerennya lagi guys Ini salah satu fitur di Kids Corner ini Jadi ini bisa dikasih batasan guys Mau ngeliat layarnya berapa lama Terus habis itu bisa dikasih istirahatnya berapa lama Ditimerin gitu Terus juga bisa dijadiin beberapa sesi sehari gitu Ngeliat mainin gadgetnya ini Menarik banget sih Kayak misalnya si Lando itu adek aku Kan dia suka asal main HP aku Atau gak handphone orang tua aku itu kan Terus itu kalo diambil balik Dia langsung ngambek Kan kalo ada timernya kan itu juga berguna banget Itu asik banget sih Dan satu hal kecil yang menarik juga nih guys Jadi kalo misalnya kita lagi di dalam Kids Corner nih Buat keluar Harus masukin pin orang tuanya Dan Kerennya lagi adalah Kalo kita masukin pinnya itu Pinnya tuh nomernya diacak Jadi bisa aja Nolnya di tengah Satunya bisa di pojok Di samping bisa di mana-mana Pokoknya Number padnya tuh diacak-acak Soalnya ini jenius banget sih guys Soalnya kadang-kadang orang tua Suka gak sadar bahwa itu kan Anak kecil itu pasti memorinya tuh tajem banget guys Jadi bisa ngeliat kalo kita masukin pin Apa pattern yang sama terus Sini-sini-sini-sini gitu kan Kalo dia ngeliatin terus Nanti itu pasti lama-lama juga hafal pinnya guys Nah ini makanya ini diacak terus Makanya kadang-kadang Kalo kita yang masukin pinnya aja Suka bingung Apalagi anaknya nanti Apalagi ya Oh iya-iya guys Nah buat M-Pencil M-Pencilnya ini jadi Buat kalian yang belum tau Ini M-Pencil udah support ya guys Di si MedPad 10.4 Tapi walaupun Kalian memang harus beli bisa M-Pencilnya Jangan beli yang punya MedPad Pro ya guys Soalnya itu Punya MedPad Pro Gak ada charger Soalnya dia emang nge-charge-nya Sama bodinya si MedPad Pro ini Sedangkan kalo buat MedPad 10.4 itu gak bisa Jadi emang ada beda lagi Yang harus ada Yang ada charger-nya Nah itu baru punya MedPad 10.4 Jadi ada colokannya sendiri Kalo buat si T10s-nya ini nih Aku sempet nanya Orang Huawei-nya Katanya si Support M-Pencil dia Tapi Gak bisa juga Pake M-Pencilnya MedPad 10.4 Jadi ya Aku masih agak bingung Tentang itu Jadi Biar amannya Kita bilang Belum support aja ya guys Pokoknya nanti Kalo udah support M-Pencil Udah ada M-Pencilnya sendiri Si MedPad T10s Ini aku akan Nge-update di IG aku ya guys So stay tune Buat harganya sendiri Dia bisa dibilang Ini dua device ini tuh Udah bener-bener Budget friendly banget ya guys MedPad T10s ini Harganya tuh 2,599 juta ya guys Dan di pre-order sekarang Harganya diturunin Jadi 2,399 Itu kan lumayan banget ya Terus habis itu Kalo buat si MedPad Doang Atau MedPad 10.4 Itu dia tuh Harganya itu Harga launchingnya 4,3 Tapi ini kayaknya Aku udah sempet liat Di lapak-lapak Itu udah ada Yang jualnya sekitar 3,8 Atau 3,9 Gitu lah guys Dan aku juga sempet ngeliat Ada satu yang ngejualnya 3,9 Terus habis itu Udah tambah Flip case ini guys Nih coba Aku pakein dulu ya Ini jadi emang punya Si MedPad ini guys Ini Menarik ga sih Menarik banget kan Kesimpulan aku Buat 2 device ini Adalah ya mungkin Ini adalah device-device Yang bakal ditunggu-tunggu ya guys Soalnya ya Dalam keadaan pandemi Kayak gini Kan semua anak Pasti Sekolah dari rumah Terus habis itu Semua ngerjain sekolah Pake gadget Terus habis itu Laptop juga harganya Mahal-mahal Terus Huawei Ngeluarin Solusi dengan harga 2 jutaan Good move Huawei Really good Terus habis itu Kalo kalian ada Uang spare Juga bisa Mempertimbangkan Untuk MedPad 10.4 yang ini guys Soalnya Emang speknya Lebih tinggi Terus habis itu Secara fisik Emang keliatannya Lebih bagus sih Kalo menurut aku Dan again Kalo dipasangin casing Everything is The same ya guys Sayangnya Loncatannya Setelah MedPad 10.4 ini Langsung Ke MedPad Pro Yang harganya Udah 2 digit Jutaan guys Ya itu Aku sempet liat Di GSM Arena Itu ada Harusnya ada Huawei MedPad 10.8 Dan itu Lebih mirip-mirip Ke Huawei MedPad Pro Si itu sebenernya Ya semoga aja ya Huawei Indonesia Juga keluarin itu Kesini Dan harganya Sekitar 5 ke 6 jutaan Dan kalo sampe Kayak gitu sih Huawei tuh Bakal bisa Ngerajain Pasar tablet tuh guys Langsung Mantap lah Oke guys Segitu aja ya Buat Perbandingan Dan review aku Tentang Huawei MedPad T10s Dan Huawei MedPad 10.4 Semoga mencerahkan kalian Buat kalian yang Emang lagi bingung Dan bisa cepet Menentukan pilihan kalian Ya guys So thanks for watching Please subscribe if you haven't Dan jangan lupa Klik bellnya Supaya bisa ngedapetin notif Pas nanti video berikut aku keluar And please leave a like And a comment down below If you like this video And this is Kenji From Kenjoi TV Out I'll see you next time